Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Kamis 24 November 2022 Tema renungan saat duduk kita dengan judul Pengembara Iman Pengembara Iman Firman Tuhan terambil dalam Matthews pasal 6 ayat yang ke-24 Demikian bunyi firman Tuhan Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami bersyukur Tuhan memberikan panduan-panduan lewat kebenaran firman Allah Agar kami punya sebuah kesetiaan dalam iman percaya kami kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tema kita berjudul adalah Pengembara Iman Mengapa dikatakan Pengembara Iman? Kalau Iman adalah sesuatu yang definisinya adalah Mempercayai sesuatu Mengandalkan sesuatu Dan meyakini yang kita percayai dan imani tersebut Adalah sesuatu yang luar biasa Yang bisa menolong kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita Tadkala kita berbicara tentang iman kita kepada Yesus Kristus dan kebenaran firman Allah Maka kita percaya dan beriman Yesuslah jawaban satu-satunya menyelesaikan dosa kami Yesuslah satu-satunya pribadi yang sudah lahir, mati, bangkit Untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal dan melepaskan kami dari kuasa maut Yaitu kematian kekal Mengapa kita percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah ego ini Aku adalah aku dalam bahasa Yunani Pribadi yang memiliki segala hal yang terbaik dan tersempurna di dalam dirinya Yesus adalah pokok anggur yang benar Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Yesus adalah pintu kedomba-dombaan Yesus adalah terang yang sesungguhnya Dan Yesus disebut juga sebagai alfa dan omega Sedemikian banyak yang melekat pada diri Yesus Karena dia adalah Allah yang mahasempurna Itu iman percaya kita kepada Kristus Dan firmanya Namun iman percaya ternyata tidak hanya berbicara tentang semua kekuasaan Yang bisa diberikan kepada kita Kemudahan, berkat, kepercayaan Namun juga ada yang namanya itu perjalanan iman Perjalanan iman adalah sebuah kehidupan iman Dimana kita harus berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah Kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan kita berbagian untuk melewati masa-masa penderitaan Masa-masa kesulitan Karena semenjak kerusakan dunia setelah jatuh dalam dosa Bahwa Allah mengajak kita untuk berbagian di dalam pekerjaan Allah Mengembalikan bumi, langit, dan bumi ini Untuk mendapatkan langit dan bumi yang baru Memperbaiki semua kerusakan yang terjadi Oleh sebab itu kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran Kita dipanggil untuk hidup menyatakan kasih dan kebaikan Allah Ke dalam dunia ini Karena ingat hidup tidak hanya berbicara tak menerima berkat Namun kita dipanggil untuk hidup di dalam sebuah perjalanan iman Bersama dengan Kristus Mengabarkan Injil Membagikan tentang kasih Allah Mendukung orang-orang Menyelesaikan berbagai macam masalah sosiologi Baik dalam lingkungan yang terdekat Maupun lingkup nasional Bahkan kondisi dunia Kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah Sahabat seperjalanan Apa yang dimaksud dengan pengembara iman? Pengembara iman adalah Kalau dia sudah beriman ke satu hal Lalu bosan Dia akan cari iman-iman yang lain Dia akan mempercaya hal yang lain Kalau Yesus tidak sesuai dengan harapan pribadi Maka akan cari apa yang bisa disembah Ilah yang lain Tuhan yang lain Yang disembah Kalau kemudian setelah bersama dengan Kristus Namun kita kemudian ada juga iman-iman dan mamon-mamon yang lain Yang firman Tuhan katakan Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Dia akan membenci yang seorang Dan mengasih yang lain Atau dia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi Kepada Allah dan kepada mamon Sahabat seperjalanan Bagian ini berkata Engkau harus memperhatikan juga harta di bumi Namun ada catatan Harta di bumi Nengat dan karat bisa merusakannya Dan pencuri bisa mencurinya Tapi firman Tuhan katakan Kumpulkanlah harta di surga Karena nengat dan karat tidak bisa merusakannya Dan pencuri tidak bisa mencurinya Hal ini bukan berarti memisahkan dikotomi Dua hal yang berbeda Mengambil satu tidak yang lain Tidak demikian Tadkala kita menjadikan Kristus Sebagai pusat kehidupan kita Dan iman kita Bukankah Tuhan juga memberikan Harta benda Seperti kepada Salomo Seperti kepada Tokoh-tokoh Alkitab Dan orang-orang yang diberkati oleh Allah Secara luar biasa Allah memberkati Namun tatkala kemudian Itu menjadikan sesuatu Pusat hidup kita Bergeser Kita mendekati Allah Demi harta benda Kita mendekati Allah Demi kesehatan Kita mendekati Tuhan Demi kelancaran Kita hanya mendekati Tuhan Karena kebutuhan ada jodoh Kita mendekati Tuhan Agar bisnis kita lancar Itu tidak masalah Namun Sahabat seperjalanan Kalau kita boleh berbicara dalam relasi manusia yang sederhana saja Kalau ada temanmu Kalau ada sahabatmu Bahkan kekasihmu Atau mungkin juga pasangan hidupmu Istri dan suami Melaksungkan pernikahan Melaksungkan persahabatan Melaksungkan kedekatan Karena ada maunya Namun setelah maunya didapat Dia melupakan kita Ini di dalam relasi manusia Apalagi dengan Tuhan Kalau kita meninggalkan seseorang Terkadang karena ada kesalahan dua belah pihak Namun Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Tuhan tidak pernah menyakiti kita Tuhan memberikan semua yang terbaik Apakah tindakan kita Sewaktu kita butuh Yesus Baru datang kepada Yesus Baru beribadah Baru berdoa Baru memecah firman Baru melaksanakan perintah Tuhan Namun tak kalah kemudian Kita di dalam keadaan yang lebih baik Setelah kita dapatkan semua yang berasal dari Tuhan Lalu kita berubah hati Kita berpaling muka Lalu kita meninggalkan Tuhan Kalaupun tidak meninggalkan Tuhan Engkau kemudian berselingkuh rohani Engkau berselingkuh rohani Dengan materi Engkau berselingkuh rohani Dengan jabatan Engkau berselingkuh rohani Karena orang yang kita Karena pacar Karena Kekasih Lalu kita menggadaikan iman Lalu kita menjual iman kita Kita berselingkuh dengan iblis Dengan melakukan korupsi Penipuan Kejahatan Dan berbagai macam dosa Yang disantumkan dalam kitab keluaran Pasal yang ke-20 Tentang 10 hukum Tuhan Sahabat seperjalanan Biarlah kita menjadi pribadi Yang diingatkan oleh Tuhan Jangan menjadi pengembara iman Yang berpindah sana Dan berpindah sini Karena kita pun dalam kehidupan Relasi manusia Kita tidak suka dengan orang Yang suka berkhianat Kita tidak suka dengan orang Yang hanya mendekati kita Habis manis Sepah dibuang Tatkala kita tidak bisa memberikan Hal yang baik Atau orang tersebut Mendapatkan yang lebih baik Lalu meninggalkan kita Bukankah itu menyakitkan Sahabat seperjalanan Kalau Allah Adalah sumber Segala sesuatu yang terbaik Maka ingat baik-baik Imanmu Engkau harus tetap pegang teguh Hanya berpusat kepada Kristus Karena Kristus pun Sudah memusatkan hati pikiran Pengorbanan yang cintanya Dan semua yang terbaik Untuk kita semua Mari sahabat seperjalanan Jangan menjadi pengembara iman Tetapi milikilah iman yang kuat dan kokoh Hanya kepada Allah Yang sudah menebus Mengasihi Memberkati Menyertai hidupmu Dan menjanjikan semua janji yang terbaik Dalam hidupmu Mari kita berdoa Bapak dalam surga Ampuni kami Jikalau selamani kami Menjadi pribadi yang suka Mengembara secara iman Namun biarlah iman kami Sepenuhnya setia Mengikut Tuhan Hamau berdoa Buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan Yang masembukan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang memohon Berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan Sesuai dengan Waktu rencana Dan kehendak Tuhan Dalam nama Tuhan Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua